Pemirsa dalam upaya menanggulangi COVID-19, setidaknya 3.000 warga Bandung dilatih untuk menjadi relawan perubahan perilaku. Melalui pelatihan yang berbasis lingkungan RT dan RW tersebut, diharapkan semua orang dapat berdisiplin dalam menanggulangi COVID-19, yaitu terutama dengan menerapkan 3M, yaitu menciptangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Setidaknya 100 orang menjalani pelatihan menjadi relawan perubahan perilaku di SMK Negeri 3 Bandung, Senin Pagi. Rudiat salah satunya, pria berusia 23 tahun asal ujung burung tersebut sengaja mendaftar sebagai relawan, karena membutuhkan pekerjaan setelah di PHK akibat COVID-19 dan ingin membantu pemerintah. Saya tertarik itu karena misalkan yang pertama kita lagi membutuhkan suatu tugas, membantu pemerintah juga, apalagi yang terjun di masyarakat. Selain Rudiat, ada pula misteri yang sehari-harinya bekerja sebagai penggiat komunitas sosial. Kenapa kita paling jadi relawan ini, teh? Sebenarnya sih lebih kepada telinga, sosialisnya, sosial, kemanusiaan, kita wajib membantu orang yang butuh, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, kita bantu. Sebagai relawan apa sih, teh, nantinya, teh, teh, sendiri? Di sini, kebanyakan sih relawan kemanusiaan, kita sehatan bisa, kita dan di tanah kerja bisa, semua sih bisa. Kalau teh, teh, sendiri nantinya kemanet, teh, pengaju ini relawan. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pelatihan ini merupakan salah satu upaya penanggulangan COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan, masyarakat memiliki tugas menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sedangkan pemerintah bertugas 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dirinya pun mengajak masyarakat turun dalam semangat kerelawanan. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun mengepresiasi positif kegiatan yang didukung Satgas COVID Pusat dan BNPB ini, karena akan memperbaiki performa penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat, sambil menunggu vaksin. Perang merawan COVID, maka ada istilah berisahnya bela negara, yang di depan daftar penanggulangan kesehatan, ada yang bela negara dengan ilmu, dengan harta, nah inilah 3.000 orang di Bangung Raya ini, bela negara menjadi relawan. Akan berlangsung sampai minggu pertama November, dan setelahnya melakukan aksi nyata, mengkampanikan, mengajak sampai semua orang bisa masuk dalam semangat kerelawanan. Jadi semua kita adalah relawan, saya kira seperti ini. Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian BPPD Jawa Barat, Daniram, dan mengatakan, pelatihan ini baru tahap pertama perekrutan relawan di Bandung Raya. Tahap berikutnya akan direkrut di zona lainnya. Pelatihan ini pun berfokus pada perubahan perilaku masyarakat, melalui 21 jenis kegiatan. Berikut sebanyak 3.000 relawan di Bandung Raya, ini adalah tahap pertama. Nah, nanti berikutnya kita akan langsungkan juga untuk regional lainnya, di Bodebek, di Ciau Meja Kuning, di Priangan. Petugasan-penugasan mereka ini fokusnya kepada perubahan perilaku masyarakat. Jadi, penyadaran menyebabkan COVID-19, kemudian apa yang harus dilakukan dalam mencegah dan menanggul COVID-19. Pada tahap pertama ini, setidaknya 3.000 orang dilatih menjadi relawan perubahan perilaku. Dalam sehari terdapat dua shift pelatihan, masing-masing shift terdiri dari 100 orang relawan. Budi Hartati, Bandung TV